Kolega Fadlison di DPR RI, KOMPAK, menolak pernyataan Fadlison untuk membebarkan Densus 88. Menurut dari Syahroni, anggota DPR RI, itu merupakan suatu yang sedikit provokatif terhadap Densus 88 yang menyebut Islamophobia. Dan bahkan menurut pengamat politik, Fadlison dinilai sesat fikir dan berbahaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu kritik yang saya kira harus diperhatikan oleh Densus, karena dia merasa Densus pelikasih terhadap organ tertentu. Kata Hinka kepada wartawan pada Jumat 8 Oktober 2021, dilansir dari populis.id. Politisi Partai Demokrat pun mendorong data semen khusus anti-teror kepolisian negara Republik Indonesia untuk mengevaluasi kinerjanya, agar kepercayaan publik terhadap pasukan khusus itu lebih menguat. Saya kira kritik Fadlison ini masukan untuk Densus, untuk segera memperbaiki dan kemudian kita bikin lebih baik lagi, disebut Hinka. Dia lanjut menyampaikan Densus 88 tetap kursiar untuk pemberantas teroris di tanah air. Saya tidak setuju Densus 88 itu dibebarkan, saya ingin itu tetap ada, tapi kritik yang diberikan harus diperhatikan supaya publik memberi apresiasi juga kepada Densus, ujar Hinka. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni, Ahmad Syahroni menyampaikan pemberantasan teroris masih membutuhkan bantuan Densus. Saya melihat justru kehadiran Densus sangat dibutuhkan karena jelas sangat bermanfaat dalam pemberantas teroris, kata Syahroni. Terkait anggapan adanya narasi Islamofobia, Ahmad Syahroni berpendapat klaim itu provokatif karena teroris tidak terkait dengan satu agama tertentu. Jadi tidak ada kolerasinya, kata Ahmad Syahroni. Terkait dengan pernyataan Fadlison, pengamat sosial politik yang juga koordinator jaringan Muslim Madani Syukron Jamal menilai usul pemberantasan Densus dengan narasi Islamofobia di tengah masyarakat saat ini sangat berbahaya. Hal itu juga menggambarkan penilaian yang sempit tentang dinamika gerakan sosial terkait penyebaran faham radikal yang sudah bergembang sedemikian rupa. Saya melihat narasi Islamofobia yang digulirkan itu sangat berbahaya. Kita negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia yang menganut demokrasi. Menggulirkan isu Islamofobia dalam penanganan aksi teroris oleh Densus menggambarkan bagaimana yang bersangkutan tidak memahami, dan sekaligus menafikan karakteristik mayoritas masyarakat Muslim Indonesia yang ramah, toleran dan anti kekerasan, kata Syukron dalam keterangannya pada Rabu 6 Oktober 2021. Tidak ada Islam itu mengajarkan kekerasan, radikalisme dan teroris, justru faham dan gerakan-gerakan tersebut justru yang merusak citra Islam sebagai agama Ramatan Lil Alamin. Upaya memerangi faham dan kelompok-kelompok tersebut justru harus kita dukung bersama, bukan sebaliknya tambahnya. Syukron menegaskan bahwa narasi yang digulirkan seolah-olah Densus si Islamofobia sangat berbahaya dan berpotensi memecah belah bangsa Indonesia yang menjemuk. Janganlah dibuat narasi, aparat dalam hal ini Densus seolah-olah membenci dan memerangi salah satu agama bahaya sekali itu tegasnya. Faktanya, lanjut alumni UIN, Syarif Bidayatullah Jakarta itu, umat beragama di Indonesia, hidup tenang dan damai, rukun adem ayem. Negara juga menjamin, bahkan memfasilitasi warganya menjalankan ritual ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ini harus kita jaga, termasuk dari faham-faham yang merusak tatanan yang sudah baik ini, kata dia. Syukron juga menilai, peran dan kehadiran Densus masih sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan dan penanganan aksi teroris di Indonesia. Jangan menutup mata dengan fakta bahwa hari ini penyebaran faham radikalisme begitu masif dan potensi ancaman teroris di negara kita masih sangat terbuka. Begitu kita lengah dan lemah, mereka akan sangat luasa menjalankan aksinya pungkasnya. Diketahui juga, pegiat media sosial, Denny Siregar menyebut desakan politikus partai Gerindra tersebut menilai sebagai upaya untuk mendulang suara dari kalangan kelompok radikal saja untuk pemilu 2024 mendatang. Menurut Denny, Gerindra saat sebelum pilpres selalu banyak merangkul kaum radikal. Denny setelah Prabowo bergabung bersama pendukung Jokowi, Gerindra disebut telah banyak, ditinggalkan pendukungnya, khususnya kelompok radikal. Kenapa Fadlison ngotot pengen Densus 88 dibebarkan? Karena misi utamanya, dia adalah rangkul kelompok-kelompok radikal untuk suara di Pilpres 2024. Kelompok radikal ini sudah tinggalkan Gerindra sejak Prabowo dikambedet Jokowi dan ingin masuk partai demokrat. It's just business, nothing personal, tulis Denny lewat tweetannya di Twitter. Sebelumnya, Fadlison mengungkapkan alasan Densus 88 dibubarkan saja karena menurutnya pasukan khusus Polri itu hanya menjadikan teroris sebagai komoditas. Hal tersebut diunggapkan Fadlison menanggapi narasi pernyataan pihak Densus 88 yang menyebut Taliban terinspirasi oleh teroris di Indonesia. Lewat tweetannya di Twitter, pada Rabu 6 Oktober 2021, Fadlison pun menilai narasi Densus 88 itu tidak akan dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Lantaran berbau, narasi semacam ini tak akan dipercaya lagi untuk rakyat Indonesia yang berbau islamofobia. Cuit Fadlison oleh karena itu. Ia dengan tegas menyebut Densus 88 anti-teror Polri. Sebaiknya dibubarkan saja. Mengutip dari CNN Indonesia, Densus 88 anti-teror Polri mengatakan bahwa kemenangan Taliban di Afganistan menginspirasi kelompok teroris di Indonesia meski memiliki faham berbeda soal agama. Hal itu disampaikan Direktur Penjagaan Densus 88 Kombes M. Rosidi dalam diskusi daring beberapa waktu lalu. Euforia kemenangan Taliban dapat membawa dampak terhadap keberadaan kelompok teror di Indonesia. Paling tidak dapat dijadikan sebagai sarana perubah ganda mereka, ujarnya. Diketahui juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Nasdem, Ahmad Saroni menyebut pernyataan politikus Partai Gerindra Fadlison terlalu tendentius dan provokatif soal usulan pembubaran Densus 88 karena telah menimbulkan islamofobia. Menurut Saroni, fakta di lapangan aksi teroris justru dilakukan tidak berdasar pada agama apapun. Dia berpendapat, kalau aksi teror banyak dilakukan umat muslim, itu memang fakta yang tidak bisa dibantah. Soal tuduhan islamofobia, saya rasa ini agak provokatif. Karena teroris itu tidak berkaitan dengan agama apapun, jadi tidak ada kolerasinya. Mau agama Islam Kristen Buddha atau apapun kalau melakukan tindakan terorisme, ya pasti diberantas. Ujar Saroni dalam keterangannya pada Jumat 8 Oktober. Kalau memang mayoritas, jaringan terorisme membawa embel-embel islam, yaitu fakta adanya tambahnya. Saroni menolak usul Fadlison agar Densus 88 di bawah Polri dibubarkan. Menurut dia, keberadaan lembaga itu masih sangat dibutuhkan, mengingat beberapa peristiwa teror belum lama ini, seperti di Makassar dan terakhir di Jakarta. Dia meminta Fadlison agar tak buru-buru terkait usul pembubaran Densus. Bendahara Umum Partai Nasrim itu menyerahkan Fadli agar soan kepada para keluarga korban aksi teror. Terima kasih telah menonton!